mantapnya lor umur 15 hari tidak kelihatan nyadilnya kayak gini kalau kasih pakan kambing kayak gini ini hijauan dulu apa comboran dulu Pak Juwar lakulah comboran dulu comboran dulu manfaatnya itu apa kok memilih comboran dulu Pak Juwar lakulah ketika diberi hijauan itu lakulah penonton di sini insyaallah umur 9 bulan sudah dipacakkan hasilnya kayak gini ini oke dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Bugi Channel oke teman-teman kali ini saya lagi berkunjung ke kandangnya Pak Juwar beliau ini seorang peternak desa seorang peternak sederhana dengan perawatan ala kadarnya tapi Alhamdulillah kambingnya luar biasa dan kali ini saya datang ke kandangnya Pak Suwar untuk yang kedua kalinya setelah 3 bulan yang lalu tempat saya review kambingnya dan kali ini saya mau mereview lagi kandang kambingnya Pak Suwar ini bertambah populasi atau berkurang untuk lebih jelasnya langsung saja kita tanyakan sama yang punya peternakan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Beripun kabarnya Pak Alhamdulillah sehat descon Allah Hehehe udah lama tak jumpa ya Pak ya hehehe hai Ada tiga bulan ya pak utamdigi ängtv6 3 bulani ini kayaknya tambah lagi cempeh-cempehnya Pak Eeeh nih wirih tambah lagi cempenhnya ini umur berapa bulan pak juar 15 podem 15 harinya 15 hari sudah gedegu kayak gini Wiih wih mantapnya ini kok dikasih di luar gini envelope apa-apa jual biar itu enggak cepet masih kecil nanti kalau malam dikasih masuk masuk ini dikasih makan apa-apa jual itu kangkung kering polar sama ampas tahu kangkung kering polar sama ampas tahu ini khusus indukan yang beranak atau semua pas semuanya kalau yang beranak masih dikasih hijauan enggak Pak Juar kami kasih kasih masih dikasih nge-wee jam segini sudah dapat pakan belum password kempurna kempurna sudah dapat berapa ikat maswa dua-dua ikat wih mantapnya ini bagusnya itu kalau kasih pakan kambing kayak gini ini hijauan dulu apa comboran dulu Pak Juar nek kula comboran dulu comboran dulu manfaatnya itu apa kok memilih comboran dulu Pak Juar kalau boleh nek menurutku lo anu ketika diberi hijauan itu lepon enten di sini Insyaallah hutan kembung hutan kembung terutama karena poniku eh lantoro jalan lantoro dari sini ini kelet bikin kembung Oh berarti setelah tomboran baru dikasih hijauan untuk mengantisipasi supaya perut tidak lengket wih wih kalau cempe-cempe yang didalam kemarin tuh pasti utuh apa sudah dijual Pak Juar masih utuh masih jual satu jual satu jual satu pejantan apa pejantan pejantan kenapa dijual waktu puasa itu butuh alhamdulillah hmm ini kasih comboran semua ya Pak Juar ya ini berapa kali kasih comboran dalam satu satu hari satu kali nih satu kali masih utuh ternyata dulur Masya Allah sungguh luar biasa nih Pak Juar indukannya bulunya rewas ini kayaknya jarang digoyang nih sama Pak Juar ini wih wih ini keturunan yang kedua kali Pak Juar ya mantapnya umur 15 hari sudah gede kayak gini lor uh telinganya lentur yang lumayan bagus soalnya dari kaki-kaki lumayan normal nih Pak Juar ya Alhamdulillah dari bulu juga bagus plus wih dari telinga juga lentur ini rencana dijual atau pakai sendiri Pak Juar jamel pacaknya mbak-mbak ini tidak disangka tidak diduga Pak Suhar punya calon pejantan kayak gini lor jarang sekali dilihat sudah kelihatan gue kayak gini wih mantap sekali tapi telinganya kurang sedikit kalau dari telinga lumayan tentur cuma enggak rata gitu aja Pak Juar ya wih kalau dari hidung-hidung wih mantep pokoknya ini lor dan dijamin istimewa ini rencana jualnya itu nunggu usia berapa bulan lagi Pak Juar ya kira-kira ya 32 bulan 32 bulan lagi sudah siap dijual ya Pak Juar ya pun selangnya pun berat-benu siap kawin indukannya yang ibunya ini sudah hamil buat tiba-tiba ya pun pun targetnya kita review kambingnya Pak Suhar dulu ini dulu sampai lupa dulu masih kecil-kecil sekarang sudah gede-gede kayak gini dulu saya datang ke sini masih kecil-kecil utia dua bulanan ya Pak Juar ya 222 setengah dua nih sekarang sudah empat bulan dan 5 bulan 5 bulan kalau yang gede ini berapa bulan ini Pak Juar itu itu pemanak setunggal nih uh sudah mana satu kali Wih ini anaknya ya kenapa bisa kayak gini perutnya wih mantapnya ini memang dasarnya dasarnya cuma satu ini keturunan ya Pak Juari ya kalau pemacaknya masih utuh ini wih mantap undur pemacaknya di kandangnya Pak Suhar gedenya jumlah jumlahnya kayak gini wih mantap ini indukan nih hamil juga hamil tuh ini sebentar lagi beranak kayaknya Pak Juar ya mantap sekali kalau yang ini juga ini hamil atau hamil dua bulan hamil dua bulan wih semua buntik ya Pak Juar ya ini berarti indukan panjeningan sih hamil semua ya ada lima ekor hamil semua nanti seumpama lahir itu kalau ini tidak dikeluarkan mampu Pak Juar Insya Allah mampu mampu wih mantapnya masih mampu ini kok dijadikan satu kayak gini ini enggak takut berian gitu Pak Juar ternyata kambing lu lepon tampurnya ini namun pertama nih kata sudah kacauan lama-lama yang buatan untuk pertama kali memang berian gede tumburan tapi kalau sudah lama-lama sudah terbiasa biasa takutnya ada yang kalah makan atau gimana enggak Pak Juar ya aman terkendali ya Pak Juar ya ini kok kosong Pak Juar ini nih kasih mana nih Wow yang beranak tadi nanti kalau sudah sore dimasukkan ini panjang hampir maghrib masuk wih mantap ini semua peranakan etawah ya Pak Zarya etawah kelas ekonomi telas jage-jage nggak apa-apa yang penting menghasilkan untuk perawatan sendiri gimana Pak Juara kayak gini lebih mudah atau lebih nyaman atau lebih susah lebih mudah mawana biasa mawon enggak ada perawatan khusus ya Pak Juar ya beten intinya cukup dikasih pakan deh longgar digoyang untuk memandikan itu berkala berapa hari sekali atau berapa minggu sekali seminggu sekali seminggu sekali semua ge terutama ini pejantan terutama pejantan ini rotok terpikuti nimbang sih seminggu itu kalau pejantan ini memang dikhususkan setiap minggu minggu sekali dimandikan ini kalau yang induk indukan tuh jarang juga dimandikan besarnya satu bulan kalau kalau nggak kalau nggak kalau yang tepat-cepat gini masih digoyang ya gua 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 yang bedanya manfaatnya digoyang itu biar apa Pak Juar kalau boleh tahu Pak Juar ya yang jelas nih bukan ketok pesik mau diingatnya ini ternyata setelah digoyang itu mak amin itu kayak rotoan roto mak amin untuk seneng-seneng berarti ada manfaatnya ini selain kambingnya bersih ternyata juga menambah nafsu makan ya Pak Juarwi wih itu ternyata kalau pas musim penghujan gitu masa ya digoyang maswa pejantan jemas pejantan tetap digoyang tapi kalau yang cempe cempe botan moda wana menggelok situasi yang termasuk kalau cuaca kemarau kayak gini harus sering-sering sering itu kesempatan ya Pak Juarwi mantapnya loh wih asik kemarau yuk ini tadi indukan yang besar ini tadi usia berapa kok sudah beranak Pak Juarwi beranak nih ambil kuwel nih namanya 14 bulan 14 bulan dulu kawennya usia berapa Pak Juarwi 9 apa pindahnya 9-10 ini pun kawen mulanya anaknya rata enak caranya terlalu terlalu kecil iya kenapa dulu memang sengaja sampai kawinkan atau kawin sendiri tapi datos biasanya kan jenge poel kayak kawin kawinkan kenapa enggak sama tangguhkan dulu Pak Juarwi entes pejantan ini berarti ini salah satu contoh indukan kalau masih sembilan bulan birahi nekat dipaksakan kawin hasilnya kayak gini Pak Juarwi langsung ada kurang bagus tapi temen-temen kalau nanti ada indukannya yang masih usia sembilan bulan sudah birahi alangkah baiknya ditangguhkan jembat Juarwi tanggunghkan nunggu usia ideal berapa wajar 12-13 bulan 13 bulan ini salah satu contoh ini punya Pak Suhar ini ya memang buat eksperimen aja hahaha ini umur sembilan bulan sudah dipacakkan tapi hasilnya kayak gini ini nanti kalau bisa berkembang dengan cempurnya apa enggak Pak Juarwi kira-kira untuk cempehnya ini ini aja belum disapeh sudah kayak gini ibaratnya benih itu masih terlalu muda Pak Juarwi jadi alangkah baiknya kalau ditangguhkan ini nanti ada berapa ekor Pak Juar yang mau disisain buat nambah populasi 44 nanti rencana mau dijual ini yang budeng ini kalau untuk warna itu pengaruh enggak Pak Pak Juarwi untuk harga jual itu melubai masih nambahnya budeng bapang betulnya yang budeng mbahnya budeng anaknya merah ikut lahir cucu hitam-hitung hitam Oh berarti darahnya itu masih mengalir Mas Juarwi induk mbahnya budeng indukannya anaknya merah cucunya budeng tapi untuk harga jual sendiri tinggal peninggi pengaruh enggak padahal untuk warna lep-lep manggungnya boten-boten saya bentuk-bentuk aja nami mawan yang penting kambing itu gemuk sehat untuk warna gak pengaruh untuk anggar jual Pak Juarwi mantap sekali pokoknya lindungi wih jangan jas gandos pokoknya Pak Juar miki pesan Tawes gulau matun suwun sangat wadalipun matun suwun sangat bincang-bincang nipun ke mugi-mugi kedepannya karena panjenengan sakit berkembang lebih besar lagi ke panjenen di kepalingi sehat walafiat buat temen-temen alangan jual penopo Gek Pak Juar Oke dulu itu sedikit review dari saya ya lor semoga video ini bisa menambah wawasan dan hiburan bagi anda semua sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati